Seperti yang kita ketahui, so far tahun 2022 ini adalah tahun yang kurang mengenakan buat smartphone mid-range. K2G susah banget mau secara pede dan gamblang merekomendasikan secara definitif 90% rilisan mid-range di tahun ini. Karena rekomendasi itu mudah banget dipatahkan ketika dibandingkan dengan rilisan-rilisan tahun lalu yang lebih value deal, lebih menarik, dan punya competitive advantage yang jelas. Good newsnya, ketika ada beberapa smartphone menarik yang diluncurkan, gampang banget stand out-nya dan dapat masuk ke radar kami dengan mudah. Dua smartphone dari BBK Group ini adalah Realme 9 Pro Plus dan Vivo T1 Pro, dua smartphone yang bisa dengan gamblang kami rekomendasikan ketika kalian berniat beli smartphone mid-range di tahun 2022 ini. Yang mana yang lebih bagus di antara kedua smartphone itu? Itu yang mau kita jawab dengan video ini. Kisih-kisihnya, dua smartphone ini sama-sama bagus namun tidak saling bersaing karena ditujukan untuk dua market yang berbeda dengan harga yang kurang lebih sama. Info nih guys, walaupun pas launching, harga Realme 9 Pro Plus mulai dari 5 juta kurang sedikit, sekarang di marketplace online barunya udah 4,5 juta untuk yang 8128GB. Sementara T1 Pro 4,5 juta di web resmi maupun marketplace online dengan opsi storage dan RAM yang sama. Harga udah sama, lalu apa yang membedakan? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ke channel Youtube K2G kalau belum dan nyalain loncengnya. Terus like dan dislike juga di akhir video, intinya supaya membantu kami bersaing di tengah algoritma Youtube yang makin kemari makin bikin pusing. Kita mulai dulu dengan desain ya. Walaupun in general oke, dua-duanya ini punya elemen desain yang nggak banget untuk ukuran smartphone tahun 2022. Dua, Realme 9 Pro Plus warna birunya kami nggak suka, kekinclongan bergliter-gliter gitu apa anda ya? Yang versi Aurora Green-nya lebih baik lah, karena warna gelap jadi nggak terlalu kilap-kilap. Gliter mah tetap ada. Modul kameranya generic, tapi nggak ada komplain. Yang paling nggak banget adalah ketika kita balik ke depan. Nggak, bukan hole punch kameranya ya, itu mah fine-fine aja. Itu loh yang dibawa, dagu Thanos. Tebel gile. Eits, buat kalian yang di Vivo Camp, jangan jumlah dulu. Yes, desain belakang Vivo T1 Pro jauh lebih cocok sama selera kami. Lebih kelihatan mahal dengan matte finish-nya dan modul kamera yang lebih menantang dan banyak karakter. Cuman itu semua berasa jadi nggak terlalu menonjol ketika dipadukan dengan notch di bagian depan. Yes, waterdrop notch. Ini 2022 atau 2019? Untungnya, dagunya nggak setebel si Realme 9 Pro Plus. Oh iya, dua-duanya punya material body dan frame yang terbuat dari plastik ya. Hal lain secara desain yang sedikit memposisikan Realme 9 Pro Plus di depan adalah masih adanya headphone jack dan stereo speaker. Stereo speakernya masih oke juga untuk kelasnya. Coba kalian dengerin deh. Soal headphone jack, ini sebetulnya lebih cocok ada di T1 Pro mengingat target market yang 7. Kenapa? Nanti dong bahasnya, satu-satu. Selain masih berwaterdrop notch, layar Vivo T1 Pro juga secara spek dan real experience B aja. Walaupun sudah AMOLED, refresh rate-nya masih 90Hz. Resolusinya Full HD+, dan di mata memang berasa AMOLED mid-range. Nggak jelek, cuman lagi-lagi biasa aja. Hal yang sama bisa dikatakan untuk layar di Realme 9 Pro Plus. Layar di kedua smartphone ini buat dipakai nonton enak. Ketika gaming, touch responsenya udah cukup baik. Scrolling-scrolling di UI maupun di aplikasi dengan refresh rate 90Hz pun udah cukup. Gue merasa ya nggak butuh lah yang 120Hz. Untuk outdoor visibility, kita bisa lihat ya 11-12 aja. Terakhir soal layar, dua-duanya punya fingerprint sensor dalam layar yang akurat dan cepat. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa hal yang bener-bener mendefinisikan target market masing-masing smartphone. Performa dan kamera. Secara benchmark Antutu maupun 3DMark, kita bisa lihat Vivo T1 Pro dengan Snapdragon 778G-nya sedikit unggul dibandingkan Realme 9 Pro Plus dengan Dimensity 920-nya. Secara suhu, ketika testing pun nggak jauh beda. Di Antutu keduanya naik dari suhu awal 27-28 ke 31-32 gajat Celcius. Kemudian digebar, rendering 3D game di 3DMark stress test selama 20 menit, Vivo T1 Pro naik dari 28-35 gajat Celcius. Sementara Realme 9 Pro Plus lebih adem sedikit di 33 derajat Celcius. Nggak signifikan bedanya, tapi intinya sama-sama adem. Perbedaan utama adalah ketika gaming. Nggak, bukan soal performa ya, namun soal opsi grafisnya yang bisa dipilih dalam game-game populer. Snapdragon 778G di T1 Pro lebih terbuka opsi grafisnya dibanding Dimensity 920. Sebagai contoh ya, di Mobile Legends, di T1 Pro kita udah bisa pakai opsi refresh rate super, sementara di Realme 9 Pro Plus mentok di high. Lanjut ke Apex Legends, 9 Pro Plus cuma bisa pilih opsi grafis mentok di Ultra HD resolution, serta frame rate high, which ngecap fps di 40 fps. Kalau di PUBG sih, keduanya maksimal di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Ketika dipakai main Apex Legends dengan menggunakan Mobile Data, Vivo T1 Pro stabil di 60 fps. Yes, semua opsi grafisnya nyala dan tata kanan. Amazingly, ini semua dilakukan dengan suhu yang cuma 38-39 derajat Celcius. Micro starter ada sih tetep, tapi ya nggak signifikan juga. Sekedar info nih ya, memainkan game yang sama di HP flagship dengan SoC Snapdragon 8 Gen 1 dalam kondisi yang sama, bakal menaikkan suhu ke 45 derajat Celcius. Inilah kenapa kami suka 778G. Powerful, dingin, namun power consumption-nya nggak gede. Disantingkan dengan cooling system yang bagus di T1 Pro, tentu makin adem. Sedangkan Realme 9 Pro Plus, ya stabil di 40 fps di Apex Legends, karena kena limit. Wong punya raw power yang beda tipis aja kan sama T1 Pro, jadi seharusnya selama opsi grafis dibuka, gue yakin 11-12 aja sama T1 Pro. Untuk suhunya mencapai 38,4 derajat Celcius. Nggak jauh beda lah. Serius deh ya, MediaTek butuh meng-encourage para developer games mereka untuk mengoptimasi settingan grafis untuk chipset mereka sendiri. Nah soal kamera, bener-bener sebuah hal yang mengejutkan ketika sebuah smartphone mid-range disematkan sensor kelas flagship yang tergolong baru. IMX 766 berresolusi 50MP yang disematkan di lensa ber-OIS di Realme 9 Pro Plus. Bener-bener top abis. Nggak cuma memasukkan hardware canggih, namun Realme menyertakan processing software yang mumpuni juga. Vivo T1 Pro gimana? Gue sempat mikir kalau lihat V-series Vivo kan kameranya bagus-bagus tuh. Ternyata di sini nggak begitu. Secara angka, 64MP di sensor utama lebih besar dari 50MP di Realme. Tapi kalian yang main ke K2G biasanya udah tahu, megapiksel besar nggak pasti hasilnya lebih baik. Langsung aja kita lihat komparasinya. Realme 9 Pro Plus bisa menghasilkan foto-foto yang detail di berbagai kondisi, good lighting maupun low light. Dynamic range-nya luas berkat HDR processing yang baik, serta warna yang eye-pleasing. Vivo T1 Pro kamera utamanya biasa banget, nggak jelek. Cuman ya, sesuai ekspektasi smartphone di rentang harga segini. Di good lighting mungkin masih nggak jomplang, tapi kalau udah masuk ke indoor lighting maupun low light, semakin ketara superioritas si Realme 9 Pro Plus. Hal yang gue sebutin tadi, ya, berlaku juga untuk lensa ultrawidenya. Bukan berarti T1 Pro nggak ada menangnya loh ya, soal kamera versus Realme 9 Pro Plus. Video 4K 30fps di T1 Pro lebih stabil justru, berkat EIS yang lebih maksimal. Kami udah pernah bilang ya di video Realme 9 Pro Plus, apa jangan-jangan Realme nggak dapet akses full ke ISP mereka? Atau ya gimana? Karena udah beberapa kali kita mendapatkan smartphone dengan chipset Dimensity yang EIS-nya nggak maksimal. Untung masih ketolong sama OIS, jadi nggak gempa-gempa aman. Ya emang disinilah salah satu keunggulan dari chipset Qualcomm. ISP-nya lebih open untuk optimasi. Soal selfie, gue juga pick T1 Pro. Sekilas memang seperti kalah sharpness, cuman kalau diteliti, Realme 9 Pro Plus setajam silat namun punya konsekuensi muncul jejak sharpening atau oversharpening. Ini expected ya, terutama di pencahayaan indoor. Walaupun sama-sama 16MP, selfie kamera T1 Pro punya bukaan yang lebih besar, yaitu f2.0, sementara Realme 9 Pro Plus f2.4. Kelihatan lah ya, performa dan kamera adalah pertimbangan utama memilih satu dari dua smartphone ini. Walaupun begitu, masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kita lihat satu-satu. Pertama, soal baterai. Secara spek, Realme 9 Pro Plus punya baterai yang lebih kecil, 4500 mAh versus 4700 mAh di Vivo T1 Pro. Cuman, realitanya, setelah menjalankan berbagai tes pada kedua smartphone, secara bersamaan setelah sekian jam, baterai Realme 9 Pro Plus tersisa 19%, sementara pada T1 Pro itu jadi berbeda sedikit, 18% sisanya. Artinya, Realme 9 Pro Plus sedikit lebih irit. Kalaupun habis baterai, dua-duanya udah mendukung fitur fast charging. Realme 9 Pro Plus dengan SuperDart 60W, dan Vivo T1 Pro dengan Flash Charge 66W. Tapi bagaimana realitanya? Cepetan mana nih chargingnya? Dimulai dari maritotal, Realme 9 Pro Plus membutuhkan waktu lebih lama sekitar 2 menit dari Vivo T1 Pro yang berhasil full dengan waktu 49 menit dan 45 detik. Next, soal storage. Gue nggak bisa dapetin info resmi T1 Pro pake UFS berapa. Cuman, kalau by benchmark, UFS 2.2 di Realme 9 Pro Plus ketinggalan cukup jauh dari read and write speed-nya. Kalau RAM-nya sama-sama 8GB, dan bisa di-extend dengan menggunakan space dari internal storage. Keduanya udah berasa lebih dari cukup. Jarang ada app yang kena close di background dari pengalaman gue. Untuk vibration motor, nggak ada kontes. Realme 9 Pro Plus halus banget haptic feedback-nya, dan bisa di-customize pula. Sementara di Vivo T1 Pro, well, level flagship-nya aja di X60 dan X70 Pro, haptic feedback-nya nggak bagus. Gimana di kelas kere-kore begini? Jelek! Terakhir adalah OS. Kedua UI smartphone ini punya basis Android 12. Walaupun Funtouch OS 12 sudah banyak improvement dari sebelumnya, cuma menurut kami belum sematang Realme OS yang lebih kayak fitur, customization, maupun overall look yang lebih polished. Satu hal yang paling disayangkan adalah tiadanya fitur-fitur gaming masa kini di game dashboard seperti overlay system status, serta kustomisasi touch response. Secara kan T1 Pro ya cukup fokus soal gaming. Realme OS bukan tanpa celah. Masih ada iklannya nih guys. Yang ganggu banget adalah iklan yang muncul habis install aplikasi dari Play Store. Ada nih, trik matiinnya. Caranya ke Settings, Apps, App Management, klik menu kanan atas, Show System Apps, lalu cari Security Analysis. Lalu ya klik dan disable. Gonde itu virus cek yang super nggak penting. Oke, Realme 9 Pro Plus dan Vivo T1 Pro. Pilih yang mana nih? Seperti gue bilang, dua-duanya adalah bintang kelas mid-range di awal 2022 ini. Menurut gue, Realme 9 Pro Plus wajib kalian pertimbangkan ketika kalian into smartphone fotografi. Kemampuan fotografinya bisa bersaing dengan yang harganya dua bahkan tiga kali lipatnya. Untuk video, sayangnya masih bermasalah sama EIS. Sementara Vivo T1 Pro cocok buat yang suka gaming. Lagi-lagi bukan karena 778G jauh di atas Dimensity 920 raw performance-nya, tapi kecenderungan game developers untuk masukin chipset Qualcomm duluan lah yang menjadi pembeda utama. Ingat ya, sebelum membeli produk apapun, tanya pada diri sendiri, tipe user seperti apakah kalian? dan beli produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!